Intro Odiksi ODSK ini bisa diterjemahkan secara luas karena betul-betul nama ODSK ini yang dari turunannya dari sumbernya operasi daerah selesaikan kemiskinan, dampaknya kemiskinan dari 98,98 sekarang sehingga 7,5 itu luar biasa baik, terima kasih jadi implementasi operasi daerah selesaikan kemiskinan untuk dinas perkebunan bagaimana kita menggairahkan perkebunan sendiri dengan tetap mempertahankan Sulawesi Utara sebagai daerah Nyur Melambai sumber spices dan komuniti strategis yang ada di Sulawesi Utara ini ada 6 komuniti yang harus dikembangkan tetap dipertahankan dan ditembangkan sebab kelapa cengke juga sudah merupakan komuniti yang sangat menjanjikan walaupun kultuatif harga itu juga palah tapi yang pasti strategi pemerintah untuk komuniti ini mendatangkan hilirisasi yang akan mengolah berbagai turunan daripada komuniti kelapa komuniti palah komuniti cengki agar supaya petani ini di tahun 2020 kita persiapkan untuk korporasi kita perkuat produksi maka menghadirkan industri di dekat itu maka memperpendek rantai pasok otomatis harga diterima oleh petani akan lebih tinggi jadi masalah ekspor adalah merupakan bagian daripada mengamankan divisa atau menambah divisa dan sebagainya tapi juga kalau kondisi ekspor lesu maka kita tingkatkan konsumsi dalam daerah kita tingkatkan konsumsi apakah ada home industry atau ada industri kelompok atau terkorporasi tadi itu kita akan dorong supaya komoditi perkeburan yang cuma ada di daerah tropis ini dapat dinikmati seperti kejayaan rempah masa lalu dan kelapa masa lalu itu strategi Pak Gubernur ODSK agar supaya kita punya produk yang luar biasa kenapa kita tidak berdayakan itu nah itu strategi makanya dua tahun terakhir ini Pak Gubernur mengalokasikan 4-5 unit alat pengolah minyak kelapa nantinya ke depan akan diikuti lagi alat-alat lain lain yang kita berikan kepada petani-petani atau pelompok petani untuk dimanfaatkan meningkatkan nilai tambah daripada petani ke depan ini tahun 2020 akan dibangun 12 unit alat pengolah minyak kelapa itu kalau dihitung-hitung kurang lebih 4 miliar dan ke depan akan dikembangkan juga dikatakan karena ini jinyur melambai tahun ini kurang lebih 600 ribu kelapa akan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat di di Suwilis utama 600 ribu juga kita akan membagikan kurang lebih 250 ribu bibit kupi kita akan membagikan 200 ribu bibit kakao kita akan membagikan kurang lebih 370 ribu bibit pala kita membagikan kurang lebih 200 ribu bibit cengkir itu dalam rangka keberpihakan kita terhadap petani yang notabene mempertahankan spices yaitu kelapa cengkir dan sebagainya dan juga kita mempertahankan nyur melambai tetap melambai di Suwilis utara ini strategi ODSK operasi daerah selesaikan kemiskinan diterjemahkan untuk perkebunan operasi daerah desa sukses kebun diksinya begitu operasi desa sukses kebun kalau kelapa operasi desa sukses kelapa kalau nantinya ke depan kalau sudah membooming kopi nantinya akan ada operasi desa sukses kopi sukses kakao kan begitu supaya diksi ODSK ini bisa diterjemahkan secara luas karena betul-betul nama ODSK ini yang dari sumbernya operasi daerah selesaikan kemiskinan dampaknya kemiskinan dari 98,98 sekarang tinggal 7,5 sekian itu luar biasa jadi kepemimpinan selama ini yang bisa kita rasakan bagaimana seorang panggubanur yang tahu persis permasalahan dan mampu mensolusikan dalam kurun waktu yang singkat dan cepat yang perlu kita sosialisasikan dan 2020 akan kita dorong lagi supaya lebih baik menghasilkan suatu penurunan angka kemiskinan yang sangat terima kasih 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 terima kasih